Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa bertemu kembali di media video pada saat ini Pada kesempatan ini Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Saya akan sharing informasi tentang bagaimana caranya merekam layar untuk presentasi powerpoint melalui handphone yang akan muncul muka kita atau akan muncul wajah kita. Bagaimana caranya mari kita simak. Pertama kita siapkan dulu aplikasi yang namanya AZ Screen Nah ini, ini aplikasi AZ Screen yang ada di sini. Kemudian setelah kita download, kemudian kita buka ya aplikasi AZ Screen itu kemudian kita akan menampilkan wajah ya menampilkan wajah dari handphone kita. Kita klik di pengaturan kemudian kita atur toolbox perekaman. Kita atur kamera, kita on-kan ini sudah muncul ya. Jadi ini wajah saya ya bisa muncul di HP ini untuk merekam layar yang bisa digunakan untuk presentasi baik itu powerpoint atau file yang lain. Nah ini bisa kita geser ya, kita geser ke tengah kita mau digeser di mana ya bisa ya di bawah juga bisa ya ini misalnya misalnya kita taruh di tengah ini ya kemudian kita mau presentasi dengan powerpoint maka kita kembali lagi ke menu ya ke bagian utama kemudian kita pilih WPS Office ya kalau kita sudah ada powerpointnya di handphone kita pilih di WPS Office kita akan mengecek ini kita buka file ini nah ini kemudian kita bisa langsung presentasi nah ini kita akan presentasi dengan powerpoint yang sudah kita buat tadi di handphone kita ini misalnya saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengecek similarity dengan turnitin ya yang artikel yang sudah publis ya ini sudah saya youtube kan juga ini ya caranya ini saya merekam bagaimana cara presentasi dengan hp yang tampak wajah kita nah ini ada langkah-langkahnya kalau mau mengecek similarity itu pertama itu harus daftar akun dulu bisa akun berbayar maupun tidak berbayar ya kemudian kalau sudah ada akunnya di web turnitin itu kita login dengan akun tadi itu kemudian kita ikuti langkah selanjutnya kemudian pilih kelas assessment kemudian upload file yang akan dicek similarity nya file nya seharusnya disimpan dulu di laptop kita ya sehingga nanti kita akan mudah mengecek file mengupload file itu kemudian tunggu prosesnya kurang lebih 15 menit kemudian setelah berhasil di upload nanti disitu akan ada pilihan download file ya nanti kita klik download kemudian nanti kita pilih ada 3 pilihan lagi kita pilih yang current ya current kemudian setelah itu tunggu prosesnya dan nanti selesai bila downloadnya berhasil maka akan muncul hasil ceknya nah setelah muncul nanti kita bisa melihat oh artikel ini similarity nya berapa persen kita bisa melihat di hasilnya itu nah kemudian setelah selesai logout dari akun ya itu yang terkait dengan bagaimana cara mengecek similarity ya terima kasih ya ini adalah contoh presentasi yang saya sampaikan dengan HP yang bisa tampak muka kita ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya kurang lebihnya saya mohon maaf ya ya kalau video ini bermanfaat ya silahkan disimpan dan di share ya demikian dari saya mohon maaf sekali lagi atas kesalahan yang ada terima kasih sudah memperhatikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati